Intro Buya Yahya menjawab Baik kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hamba Allah mau bertanya Tetangga saya ada yang melahirkan di luar nikah Saya sering membantu merawat bayinya Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya merawat bayi tersebut? Ada yang bilang jika ada tetangga yang melahirkan di luar nikah Maka akan ada efek sial untuk kita sebagai tetangganya Mohon penjelasannya Buya agar saya bisa paham Terima kasih Buya Jika ada orangnya, semoga Allah menjaga kita dari zina Yang pernah kembalasan dalam zina, semoga Allah ampuni Dan beri kesadaran untuk tobat Dan semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing pezina Jika dalam satu kampung ada seorang pezina Lalu ada anak hasil zina Maka akan menjadi petaka musibah bagi orang satu kampung Kalau satu kampung tidak bisa menutup app Akan jadi musibah Kenapa semua akan jadi penggunjing? Hati-hati Maka Jika di kampung ada orang yang melakukan kehinaan semacam itu Maka segera ditolong Diajari menutup aibnya Agar dia tidak putus asa dengan keterpurukannya Bukan malah menjadi naudzubillah Menjual diri dan sebagainya Jadikan dia sadar dia ini Kalau dia punya rasa malu Tidak akan menyebar penyakit itu kemana-mana Tapi kalau seorang pezina menjadi tidak punya malu Mungkin tetangganya akan dirusak semua oleh dia Maka ini pendidikan Ajari bantu dia untuk menutupi app-nya Alpun masalah anaknya Tidak mempertaka Jadi malapetakanya adalah justru Di saat kita tidak memperhatikan anak itu Tidak memperhatikan ibunya Tidak memperhatikan anaknya Akan jadi malapetaka Betul itu Tapi kalau kita perhatian Anaknya kita rawat Dan jangan sampai dia tahu Kalau dia lahir daripada anak zina Supaya mentalnya itu mental yang tabah Di kedepan harinya Jadi ini kesepakatan orang kampung ini Harus kita tutup ini Sehingga tidak ada yang tahu Tetangga kamu tidak ada yang tahu Karena ini adalah masalah Aib Jadi Anda betul Anda membantu Karena Allah Kemudian setelah itu Kalau memang di situ khawatir Nanti terus Ketahuan kali ini Anda menabung Anda hijrahkan ke tempat lain Anda siwakan rumah tempat yang jauh sana Biar dia hidup baik di kampung tersebut Tidak apa-apa Anda baik tidak masalah Jadi kalau keyakinan masyarakat Gara-gara ada anak begitu lalu petaka Ada enggak Ada petaka Kalau kita membiarkan Tidak menjaga mereka Kalau akan menjadi malah petaka Kalau kita tidak menutup Aibnya Kalau kita tidak menjaga anak tersebut Akan menjadi malah petaka Kenapa? Kalau di kampung itu Sudah menjadi kebiasaan Ini anak Sampai ada bahasa Di daerah Jawa mana itu Sampai ada gelar anak Namanya Na'udhubillah Disebut dengan anak Istilah apa lupa ya Jadi anak zina itu ketahuan Saat kampung tahu semua Apa bahasa? Kowarta Bagaimana kok orang pada tahu Ini bagaimana Ini yang salah Masyarakat satu kampung ini Ini anak kowarta Anak jadah Dia enggak punya dosa Ini anak Bisa menjadi waliullah Ambil dia Tolong dia Muliakan dia Jangan rendahkan dia Dia enggak punya kesalahan Apa-apa Ibunya yang salah Itu pun ibunya mungkin Sudah tobat kok Tapi di kampung masih ketahuan Di sifulan ini Ketahuan Dan juga mungkin Karena kebodohan Orang yang pernah berzina Enggak pernah mau ngaji Sudah berzina Menyebarkan berita kemana-mana Tidak tobat Maka ini perlu kekompakan Kita dalam menolong Orang-orang ini Ini bencana besar Yaitu kalau kita biarkan Karena apa Bencana kalau ada orang begitu Kita biarkan Kenapa Penyakitnya akan nular Sehingga orang berzina Menjadi biasa Bahkan sangat anak pun Menjadi rusak Sudah Ibu saya begitu Ngapain juga Saya tahan Jadi berzina juga pada akhirnya Makanya akan menjadi rusak Kalau kita tidak menjaga mereka Tapi kalau kita jaga Pahalanya Bahkan anak-anak Yang tidak punya ayah Semacam itu Dia lebih yatim Dari anak yatim Kenapa Kalau anak yatim Masih punya Ayah yang meninggal dunia Punya ibu Mungkin ibunya sangat soleh Tapi anak yang lahir Dari perut wanita Semacam itu Bisa saja ibunya Memang bejat akhlaknya Sehingga perlu dikasihani dia Dia umat Nabi Muhammad S.A.W Nah seperti itu Jangan dibiarkan Ditolong Nganolong maksimal Serius Karena Allah Gitu Ini jadi Ini harus menjadi Kesepakatan kita Yang Yang ada di masyarakat Kalau ada semacam itu Berkompak Kita patungan Yang ngerti Untuk bagaimana Selamat pokoknya Yang penting aman Agar negeri ini aman Terbebas daripada zina Dari orang zina Dan sebagainya Bukan dihinakan Bukan dicaci Di Allah Dan seterusnya Bukan Semoga Allah Mengampuni Siapapun yang pernah Keblesen dalam zina Dan menjaga kita Semuanya Dijauhkan dari zina Allah mudahkan Tintu halal Untuk kita Dan mencukupkan kita Dengan yang halal Dan semoga Allah Menutup mata kita Dari melihat Aib orang lain Dan menjaga lesan kita Dari membicarakan Kecilekan orang lain Yang berusaha diampuni Dan diberi keinsyafan Kesadaran Ali surga semuanya Allah Al-Abbis Terima kasih.